Intro Akses jalan masuk Kampung Kolam, Karang Panjang Tepatnya di RT 001 RW 003 Kelurahan Waihoka Kecamatan Sirimau, Kota Ambon rusak parah Rusaknya jalan ini sudah terjadi dua kali pasca jalan ini diperbaiki Peristiwa tersebut terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Ambon dalam beberapa waktu ini Akibat hujan deras itu membuat terjadi pergerakan air Sehingga beton, bekas coran semen yang dikerjakan pihak perusahaan Yang sedang mengerjakan proyek upgrading regionistruktur Waih di wilayah itu menjadi rusak Jalan ini merupakan satu-satunya akses masuk keluar kendaraan roda 2 dan 4 serta para pejalan kaki Ketua RT 001 003 Kampung Kolam, Olopla Tuharhari mengatakan Sejauh ini dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan setempat Terkait kerusakan jalan itu Saya sebagai pemimpin lingkungan Saya kan sudah bicara untuk semua pemerintah, semua lura di kelurahan Waihoka Terkait dengan kita punya jalan ini Ini bukan baru satu kali kan, jalan ini kan dia rusak Ini baru ulang-ulang kali Tuh, dari awal kan kita bilang mesti bikin gorong-gorong Jadi sampai sekarang ini semacam begini kan Dia sudah hancur ulang Jadi kita ingin untuk masyarakat ini semua mau harus bikin gorong-gorong Supaya aktivitas masyarakat ini kan bisa lancar tersebut seperti macam begini Mobil-mobil, motor-motor sama parkir di sini Apakah pemerintah kan tidak bisa tanggung jawab untuk Ketua punya barang-barang yang ada di sini Masyarakat dan barang-barang yang ada hilang Jalan yang ada masih parkir di sini Coba kalau dia Bagaimana kalau dia hilang Apa pemerintah bisa ganti Kan tidak bisa, jadi kita minta Mungkin Kita juga sebagai pemimpin di sini Kita mengharapkan Apabila perusahaan mau buat ini Hanya satu kali bila perlu pemerintah daerah juga turun untuk lihat Kita punya lokasi jalan ini Sebab sudah gampang untuk masyarakat ini juga Yang di samping-samping ini kan semua kan kenal adus Sudah retak rumah-rumah sudah retak Jadi Kita harap itu dan masyarakat Ketua semua masyarakat di sini harap Semua harus turun, pemerintah harus turun lihat Supaya bagaimana jalan ini Ketua punya aktivitas itu dia lancar Tadi kan disampaikan ada mau diperbaiki ya pak Itu bagaimana itu Itu tadi kan ada 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 perusahaan dan datang Anggir saya untuk turun Untuk menghindarkan kendaraan-kendaraan Di jalan itu untuk Katanya alat mau masuk untuk Mau kerja jalan ini Alat mau masuk untuk kerja jalan Jadi Mungkin Kita diharap dari hari ini Mereka harus langsung kerja Bukan sudah turun ke masyarakat Untuk menghindarkan Tidak punya kendaraan-kendaraan Secepat mungkin supaya Jalan ini Masyarakat bisa Aktivitas yang lancar Akibat kerusakan jalan itu Menyebabkan kendaraan Baik roda 2 maupun roda 4 Milik warga Harus parkir jauh dari rumah mereka Akibat tidak bisa menerobos jalan yang rusak itu Dari Ambon Janis Melaporkan Terima kasih kerana menonton!